Intro Oke guys, jadi kita sudah habis makan ikan tuna bakar Jadi abis ini kita mau pergi ke kapal kita buat kita pergi ke Miangas ntar malam Kita mau review kapal dulu, ngecek kapal, karena naiknya masih nanti malam kan? Iya, benar Ini ganteng banget Ada sambut gak? Gak, gak Oke guys, jadi sekarang kita ada di ruang komando kapal sabuk Nusantara Ini kapal sabuk Nusantara 70 yang akan berlayar ke Miangas Selamat kalau belum di 3 hari, jadi ada 8 titik yang harus kita lewati Jadi berhenti di 8 pelabuhan Wih, mantap Jalan-jalan kita Selamat pagi siang, sore, malam Enggak deh Selamat pagi para penumpang Kepada seluruh penumpang yang baru naik dari pelabuhan Apa ini pelabuhan? Pelabuhan apa ini? Ini pelabuhan apa ini? Ini pelabuhan Tanguna Pelabuhan, oke berarti kita ganti yang lain aja Jadi ini adalah kapal yang mengantar kita nanti malam menuju Miangas Ini tempat tidurnya Kita bercampur dan berbaur sama masyarakat Indonesia Dadah Sebelum ke kapal kita pergi belanja dulu di supermarket Untuk keperluan kita selama di kapal Ini lagi beli sabun nyuci Buat nyuci nanti Kita mau beli snack-snack Apapun itu yang buat di kapal nanti Halo kakak, jadi lagi beli apa nih? Kita lagi beli makanan sih buat di kapal Mantap Ada taso pedas Wah mantap Wah mantap Terima kasih Jadi sekarang kita ini lagi menuju ke pelabuhan Untuk pergi ke Miangas Sampai jumpa Perkelakan, nama saya Alvin Saya perwakilan dari PT Multi Adi Perkasa Perjalanan kami, kami berdua Kami ikut tim Paladung ini selama mungkin dua hari ya Dua hari ini kami menemui banyak sekali hal-hal baru Kami menyumpai tempat baru, kami mendatangi tempat baru Kami sekarang sedang berada di Sangihe Ini tempat yang mungkin kalau kami tidak akan terpikir untuk datang ke sini Tapi ternyata tempatnya indah sekali, luar biasa Makanannya enak-enak, tunanya mantap Lalu Paladung dan tim juga sangat profesional sekali Dalam membuat konten, dalam membuat narasi semuanya Tempat-tempat yang kami datangi juga semuanya memang betul-betul Tempat yang mungkin andai diperhatikan lebih baik Semuanya juga akan lebih indah dan lebih banyak lagi orang yang tahu Oke guys, jadi sekarang ini kita lagi di kapal Sabuk Nusantara 70 Nah, jadi kapal ini yang akan mengantar kita pergi ke Miangas Jadi, perjalanan ke Miangas itu katanya dibutuhkan waktu tiga hari Nah, selama tiga hari itu kita akan transit ke pelabuhan-pelabuhan Sebanyak lapan pelabuhan Jadi nanti di lapan-lapan itu kita akan turun Dan juga kayak bikin video lah di situ Di setiap pelabuhan yang kita kantur nanti Dari tari, baru lihat untuk kelas ekonominya yang di deck bawah Untuk penemperation, baunya ya sangat-sangat tidak mengenakan Kayak bau apa ya, campur aduk Karena udah ada rempah-rempah Udah ada bahan-bahan makanan lain Dus-dus Tapi ruangannya dingin, berasnya Tapi ya karena itu Mungkin karena udah kebanyakan barang Beracam-macam, jadi kayak baunya udah agak gak enak begitu Sampai jumpa Oke, selamat pagi guys Jadi sekarang kita ini lagi perjalanan ke Pianas Tapi untuk berjalanan ke sana Kita akan singkat ke pelabuhan Nah, pelabuhan pertama ini kita akan nyampe Di pelabuhan Mangarang Pulau Mangarang Sekitar 20 menit lagi kita akan sampai di sana Nanti kita akan lihat, di sana itu ada apa aja ya Nah gitu Terus sekarang, kita lagi ada di bagian belakang kapal Kenapa kita di bagian belakang kapal? Karena kebetulan jaringannya di sini tuh lumayan bagus Yang belakang sini Kita sambil nyantai-nyantai Sambil berbawah dulu sama orang-orang di sini Halo guys, sudah bangun nih Sudah Mual guys Mual Apalagi tadi malam Gue bangun buat buang air aja tuh kayak pusing banget Semalam itu keren banget Lengkapnya, bikin kita oleng Jujur ya Waktu saya ikut Dewa Ruji tuh 25 hari aman Tapi begitu mbak Naik ini baru, mbak belum ada sehari Udah oleng dan udah mual Nah, ada 8 rute untuk menuju Myangas Rute pertama kita Ini mau singgah di pulau... Mengarang Mengarang Kita dari situ mungkin bisa beli makan atau beli Mendapatkan momen-momen yang bagus Nanti kita eksplorai Oke? Oke? Ini kue apa? Kue... Benari Oh, ini dijual di sini? Jual di luar Oh, di pulau Ini bawa dari mana? Di bawah dari Tehuna Buah di Melong Turun di Melong Oh, turun di Melong Ini sekarang turun ini? Jualan? Ini mau turun? Iya, mau turun di Melong Lalu mau bawa jualan ikut kapal Ikut kapal? Oh, mantap ratu Iya Masih semangat Iya, masih semangat Usia sudah 67 Oh, keren Iya Oke guys Jadi sekarang kita sudah nander di pulau pulau Mangarang Dan ini kita bisa lihat belakang gua ini Pantai yang sangat biru banget akhirnya Dan juga pasir putih Nanti kita akan eksplorasi di bagian sini Dan kita akan lihat paham Sampai di pulau Mangarang guys Ini lagi turun Ini lagi turun Dan juga naik Para penumpang yang dari Mangarang Dan yang dari Tahuna Ini lagi turun di sini Kita sudah di pulau Mangarang Ini adalah pemberhentian pertama kita Dari 8 pemberhentian Terus sampai di Miangas Jadi masih ada beberapa hari ke depan Panasnya biasa aja Namanya juga Indonesia Raya Kita nikmati Ini masih panas pagi Jadi masih oke Nanti Jam 12 Jam 1 Baru kita melarikan diri ke dalam Halo om Jadi ini coba jemput atau? Ya ojek Oh mbak ojek Tapi kaljaringan bagus di sini Bagus Kalau soal bensin-bensin? Ya lengkap Lengkap juga aman ya Harga? Gimana? Harga Rp 1.000 Oh masih sama berarti? Jadi biar di pulau baginya tetap Harga masih sama kak? Pak ini angkutan mbak? Ya Angkutan umumnya? Ya Cuma satu-satunya atau ada lagi pak? Ada banyak Ada banyak Sebutannya apa angkutan ini pak? B B Manggaran Pangeran Oke Berarti Selama ini Angkutan di sini udah beroperasional dengan banyak ya pak ya? Jadi udah terakumundir Udah Lancar lah ya Ya semoga aja BBM nya gak terus menaik ya pak ya? Jadi semuanya bisa Translotasi udah Aman Ya gak? Makasih ya pak ya Sukses pak Pak dari mana pak? Dari Blue Day Blue Day Ini apa? Bahan kiosk Oh bahan kiosk Terus datang ke sini Setiap Berapa kali sekali pak Kalau belanja pak? Ya Satu bulan sekali Satu bulan sekali Iya Tapi itu bisa menutup Dari harga kapal Sama Belanja itu menutup pak? Iya Udah mendapatkan Ini kan ya Laba ya dari sini ya? Udah mendapatkan hasil ya dari sini ya? Ya iya Udah Oke Sukses ya pak ya Kita lagi di Bagian depan kapal Sabuk Nusantara 70 Nah ini kita lagi perjalanan ke Pulau kedua Yang akan kita Singgah Dari 8 pulau Jadi untuk pulau kedua ini Kita akan pergi ke Pulau Lirung Katanya estimasi Perjalanan kesana Sekitar 1-2 jam lah Kesana Ini lagi proses Memanggil lumba-lumba guys Kayak gimana bang? Tadi sempat Nongol lumba-lumahnya Tapi ya Udah hilang Biasanya tuh lumba-lumba Ngikutin di depan kapal Kayak yang nganterin gitu Cuman yang sekarang Udah keliatan Oke guys Jadi sekarang ini Kita udah tiba Di Pelabuhan Lirung Nah ini kapal ini akan Berhenti sejenak Sekitar sejaman lah Disini Habis itu baru kita lanjut ke Pulau selanjutnya Kalau mau dilihat Di Dermaganya ini Banyak orang yang Kayak Mancing di pinggir-pinggir Dermaga Jadi mereka Mancing ikan Di pinggir-pinggir Dermaga Kayak Disana itu Ada orang yang mau Mancing ikan disitu Ini lagi proses Untuk Kapal nyandar ke Pelabuhannya Dermaga Dermaga Jadi ini Pemberhentian Kedua kita Dari 8 pelabuhan 8 pulau ya 8 pulau yang akan kita Lewati Untuk pergi ke Pulau Miangas Oke guys Jadi sekarang ini Kita sudah sampai Di Pulau Lirung Nah kita ini Lagi turun di Pulaunya Soalnya kita mau Lanjut ke Pulau Melong Naik Speedboot Nanti dari Melong itu Baru kita Balik lagi ke Naik ini Sabun Santara Jadi mau Coba aja Sensasi baru Naik Speedboot kesana Jadi kata sikapnya Kita harus ke Sarah dulu Baru Itu baru namanya Kita udah ketah laut Karena di Sarah itu Pulau wisata Katanya Jadi ini kita mau naik Speedboot guys Kita mau pergi ke Melong Naik Speedboot 15 menit aja Kalau naik Speedboot Jadi untuk mempersingkat waktu Dan satu orang Cuma dikasih tarif 30 ribu Daripada harus menunggu kapal perintis Yang besar Nunggu satu jam lagi Disini Baru dia berangkat ke Melong Dari Melong Dia baru akan melanjutkan perjalanan itu Nanti malam Jam 11 malam Jadi kita jalan-jalan terlebih dahulu kesana Jalan-jalan terlebih dahulu kesana Jalan-jalan dulu di Melong Jalan-jalan dulu Bye Melong Jadi Melong itu salah satu pulau yang memang lebih besar ya Kayaknya dibanding pulau-pulau lainnya Dan aktivitasnya disana juga lebih padat Jadi makanya menjadi titik dimana orang-orang tuh untuk bersinggah Karena kapalnya pun Dari Lirung ini Akan pergi ke Melong dalam jangka waktu satu jam lagi Kemudian di Melong itu kapal akan beristirahat Baru berangkat lagi dari Melong ke titik selanjutnya Di jam 11 malam Jadi kita punya waktu panjang untuk eksplor Melong Bisa menikmati daratan dulu sebelum kembali melaut berhari-hari Abil dong! Bukannya! Abil dong! Boleh! Bukannya! 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 Oke guys! Jadi kita sekarang udah tiba di Melong Kita di naik Speedboot Cuma 15 menit di jalan Kita udah sampai di Melong ini kita mau nyari makanan dulu mau makan siang baru kita muter-muter disini Marijo menyelam jadi ini kita lagi jalan guys mau cari tempat makan buat, ya makan siang dulu supaya kita turun ke kampung Teng masuk kenyang semangat untuk eksplor lo melong kita makan siang dulu guys ini makanan kita sudah datang mari kita turun makan tapi ini makan pakai garpu tapi ini makan pakai garpu tapi ini makan pakai sendok dan kalau ada sendok disini kita siang aduh sama ini makan apa ini? yang ini? ini makan daging daging, ikan sayur 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 asik work from pinggir pantai tadi udah work from kapal laut kapal laut lagi tulis surat cinta ini buat hotel permata asik asik ini dia kakak catiknya ini jangan lupa nanti kalian kesini dan ketemu ini kakak cantik asik kalau disini apa? wola 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 kakak wola sudah selesai ini? sudah dong akhirnya setelah salah menyebut kempennya saya diomelin namanya juga mabok laut ya masih mabok-mabok nih pikirannya nyambang melong wane ini tempatnya sangat ini ya apa ya kayak tenang kendaraan tuh gak terlalu banyak indah anginnya sepoi-sepoi mantep kali kalau mau naik bentor sambil joget juga bisa karena bentornya ada musik disini ini tujuan kita nih balik dulu balik dulu nah ini tujuan kita ini di bawah pohon di sana mas Oki gimana durennya? cara milih duren gimana? dipukul-pukul dipukul-pukul kayaknya emang semua buah di Indonesia kalau dipilih dipukul dulu semangka gitu melon gitu kecil lho nakal rambutan juga diketok-ketok oh enggak dong oh apalagi kalau kita kangen sama cewek kita pasti kan dipuk-puk-puk ini rambutan oh ini anak nih gimana? ini rambutannya juga diketok-ketok nih enak semua buah di Indonesia kalau dikili dipukul dulu semangka gitu mewah air sendiri kalau buka duren kalau udah tahu jalannya ketemu jalannya itu gampang sebenarnya kalau udah ketemu jalannya ya iya memang gampang kayak proses hidup lah kalau kita belum ketemu jalannya susah kita minta doa sepanjang malam semua itu didukung dengan doa iya semua itu didukung dengan doa jadi ini durian asli talaut memang paling enak oke jadi kalau mau kesini harus cari ibu siapa ini? ibu Ella ibu Ella oke ini duriannya enak asli mantarwa makatara 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 maaf ya lidah orang Jawa selalu gitu salam urut dari tadi lidahnya itu gak bisa naik gitu loh makatara jadi gimana rasanya? rasanya mantap creamy mantap enak pol jadi rasanya itu loh apa? rasa-rasanya kayaknya ada rasa-rasanya itu loh durian ini itu rasanya beda kayak yang di sana-sana juga sih mantap pol oke guys jadi ini lagi di dermaganya Melongwane jadi ini kita lagi nyantai-nyantai aja mau lihat sekilingnya ini suasana pantai jadi seperti yang tadi kita lihat disini itu banyak banget speedboot nah jadi speedboot-speedboot ini biasanya juga untuk mengantar penumpang-penumpang contohnya mau menyeberang ke pulau sebelah atau kemana nah dan juga biasanya untuk pagi-pagi ada juga orang-orang ngantor contoh dari dari pulau Lirung mau ke sini jadi pagi-pagi itu mereka udah naik speedboot untuk ngantornya di Melongwane nah jadi kayak keseharian mereka itu udah biasa di laut melawan ombak entah itu mau cuaca hujan atau apapun tidak ada halangan harus naik speedboot untuk pergi kantor jadi speedbootnya itu biasanya udah udah langganan lah ya biasa udah dikontrak atau gimana jadi keseharian mereka kayak gitu jadi guys warga sekitar itu biasanya kalau sore-sore mancing ikan di pinggir dermaga biasanya dapat ikan oci atau nama ikannya disini ikan tudik ini kebanyakan mereka mancing-mancing santai disini tadi baru dapat informasi kalau disini tuh mancingnya gak pakai umpan jadi cuma bermenalkan ya adalah itu bentukannya terus dengan tenaga yang langsung narik jadi ini mereka udah rame disini hampir semua bapak-bapak ini nyari ikan buat makan di rumah mancing tradisional yang keren tanpa umpan ya mencukail dengan motor merasakan aja tapi mas pada kalau melihat seperti ini jangan di belakangnya kemancing karena dia menarik itu dengan energi harus cepat takutnya kan cepat di teh kemancing emosinya dan yang ini kapal kita untuk sebentar malam kapal yang tadi kita naik yaitu Sabung Nusantara 70 tapi nanti jam 11 malam baru kita lanjut lagi untuk perjalanan ke Miangas jadi untuk sore ini kita jalan-jalan santai aja dulu disini selamat malam dari pelabuhan Melongwane jadi setelah setengah hari kita di Pelongwane tadi udah ya muter-muter cuma di bagian dermaga aja sih kayak ngelihat dimana aktivitas warga nah pas malam ini mau lanjut lagi untuk perjalanan ke Miangas masih ada beberapa pelabuhan yang nantinya kita akan singgah sebelum sampai ke Pulau Miangas yaitu Ujung Utara Indonesia kita berhenti di Kakorotan sekarang terus isi fondasi dulu nasi kuning makan makan katanya kalau disini harus beli harus beli ikan-ikannya karena semuanya segar mati sekali belum tentu mati dia sama-sama kita cari sarapan dulu nasi kuning sama ikan Indonesia itu sangat kaya sekali apalagi dengan kelautan maritimnya sebenarnya laut itu menjadi energi buat negara kita sebenarnya dari ya seperti ini kita mengirim barang lewat kapal akhirnya jalur laut coba bayangkan kalau gak ada laut hidup kita flat darat terus jauh dan hasil laut juga bisa kita manfaatkan bisa kita nikmatin dengan bentuk makanan ikan ikan bakar terus nasi kuning campur ikan bakar jadi kayak kolaborasi yang epik gitu loh di barat ada darat berarti harus ada laut terap 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 selamat menikmati 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 gelap pitch dark gitu ya jadi dapat bintang-bintang seperti itu selamat malam dari Marampit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di perjalanan di perjalanan selamat menikmati 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 kawan-kawan ketika kalo propok tetapi kalau pulau terluar katanya nenek moyangku OliverMod di ketawain sama capnya Belakang saya ini adalah Pulau Myangas, sebuah impian yang sudah kami rangkai sejak sekitar 10 tahun terakhir ini. Dan pada hari ini kami akan merapat di Pulau Myangas seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, mungkin sekitar 11-11.30 kami akan merapat di Pulau Myangas. Perjalanan yang sangat berkesan buat kami semua, saya, Oki, Sintia, dan juga Sintia Penuling dalam metabe Sulawesi Utara di ekspedisi Indonesia Negeri Pahari, Energi Bagi Negeri. Guys, gimana guys? Udah nggak pusing guys? Udah sihat kembali guys, karena kita sudah sampai di Myangas. Mantap, mantap memang. Setelah mengalami mabok laut dan empat hari tiga malam di kapal, akhirnya tiba juga di Myangas. Ini dia. Akhirnya sampai di ujung utara Indonesia. Nanti kita pasti akan eksplor untuk beberapa tempat yang ada di sini. Bukan cuma beberapa tempat, tapi semua tempat yang ada di Myangas. Kita akan lihat di sini kayak bagaimana aktivitas warga, tempat-tempatnya, berkesuarnya. Nanti kita akan bahas sama di dalam video yang selanjutnya. Kita akan bahas sama di dalam video yang selanjutnya. Kita akan bahas sama di dalam video yang selanjutnya.